Salah satu dari penganut ajaran menyimpang di Pasruan memberikan pengakuan untuk masuk agama Islam syaratnya tidak perlu syahadat, melainkan cukup dengan menerapkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Selain itu kelompoknya juga tidak mempercayai hadis karena hadis muncul dari manusia dan bukan dari Al-Quran. Harapnya kami itu bukan mengingkari, karena bagaimana kita menerjemahkan sesuatu kalau tidak ada bahasa aslinya. Bahasa aslinya kan Arab, karena Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, bisa bahkan rasulnya orang Arab. Tapi untuk seluruhnya? Terkait rukun Islam bagaimana? Untuk masuk Islam kan pakai syahadat. Bagaimana pendapatnya? Untuk syahadat sendiri, kami itu mengingkari itu untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam itu bukan syahadat, tapi menerapkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Karena di dalam surah Al-Maidan sudah jelas, Allah berfirman, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun oleh Allah sebelum kamu mendekatkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Kan itu, Allah tidak menganggap kita beragama sebelum kita mendekatkan kitab Allah sesuai dengan agama masing-masing. Taurat untuk Buddha, Injil untuk Nasrani, dan Al-Quran untuk Islam.